Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang activity. Di sini saya sudah membuat sebuah proyek yang bernama aplikasi Bangun Ruang. Activity itu sendiri apa? Activity merupakan salah satu komponen untuk Android yang berkonsumsi untuk mengambilkan user interface ke layar pengguna. Pada saat kita membuat proyek baru di Android Studio, biasanya kita mendapatkan dua-dua terkas yang sudah terkirta yaitu main activity dan juga activity main. Main activity ini sendiri adalah sebuah kelas, sebuah kelas activity yang melarisi atau extend dari super kelas activity. Nah tugasnya, tugas dari main activity ini adalah untuk menampilkan layout activity main.xml dan mengelola interaksi yang ada di dalamnya. Pada umumnya, dalam sebuah aplikasi terdapat satu activity yang saling terhubung dengan tubas yang berbeda-beda. Yang pernah diperhatikan adalah dalam setiap activity harus terdaftar atau yang harus diperhatikan adalah untuk setiap activity harus terdaftar di dalam Android Manifest. Nah kemudian secara, sebenarnya secara default, activity itu sudah didaftarkan di Android Manifest jika kita membuat activity baru tersebut itu secara otomatis. Nah bagaimana cara membuat activity baru secara otomatis? Kita caranya cukup klik kanan pada bagian paket, pada bagian nama paket, di sini kemudian klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih activity. Nah di situ kalian bisa pilih template yang ada. Oke sekarang kita akan mulai membuat aplikasi untuk input bangun ruangnya. Jadi yang akan kita coba adalah membuat aplikasi untuk menghitung luas segitiga. Oke kita langsung saja menuju ke activitymane.xml untuk membuat layout, untuk membuat interface-nya. Oke di sini, di dalam activitymane.xml terdapat tiga jenis tampilan, ada code view, ada split, ada design. Nah ini tampilan, kalau kita menggunakan mode design, di sini kita bisa memilih komponen-komponen yang ada di dalam palet. Nah di sini defaultnya, komponen meteringnya, di sini ada constraint layout. Pada latihan kali ini, kita akan mencoba membuat atau membuat tampilan untuk begitu kuas segitiga dengan menggunakan filial layout. Oke kita akan ubah constraint layout yang ada di sini. Kita akan ubah lewat mode code. Oke kita blok di bagian constraint layout ini. Kita ubah ke filial layout. Kemudian untuk kita balik lagi ke mode design. Nah di sini defaultnya adalah linear layout-nya horizontal. Nah ya akan kita buat, kita mau membuat layout dengan orientasi vertikal. Ini cukup di klik di bagian ini, maka ini akan berubah menjadi vertikal. Nah kita akan, kita memerlukan beberapa komponen yaitu nanti ada inputan untuk panjang ruas dan juga tinggi dari segitiga. Nah di sini defaultnya ada hello world, akan kita hapus saja. Oke kemudian kita akan ambil, jadi kita akan buat label terlebih dahulu. Oke di sini kita akan buat label untuk alas. kita akan buat label untuk alas. Kemudian kita akan gunakan filter ini dengan memilih text. Kemudian di bagian plain text ini, kita tarik saja komponennya. ini di sini. Ini di sini. kemudian jadi isi alas. Kemudian di sini jenis inputannya. Input padenya. Saya akan pilih input padenya number. Jadi nanti keyboard yang muncul hanya, hanya angka saja. Kemudian saya ambil lagi untuk label untuk tinggi. Ini saya ganti. Kemudian saya ambil lagi ini untuk inputannya. Oke. Input type-nya di sini saya ganti dengan number. Kemudian untuk text-nya saya ganti dengan sisi timnya. Kemudian saya akan tambahkan button. nanti untuk menampilannya. Jadi di sini akan saya... nanti lagi di situ. Kemudian saya perlu... satu text view lagi di sini. nanti untuk menampilkan hasil fitur. saya akan menampilkan hasil fitur. Saya akan menampilkan hasil fitur. Saya akan menampilkan hasil fitur. Oke. 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 Di sini masih muncul warning. jadi kalau kita lihat warning di sini adalah hardcode. jadi hardcode string. Jadi setiap string yang ada itu perlu kita daftarkan pada... folder rest, kemudian values, kemudian string.xml. Nah, caranya supaya teks yang ada di sini bisa didaftarkan secara otomatis ke dalam file string.xml. Jadi ada beberapa cara sih kita bisa langsung klik di bagian ini, di bagian warning. kemudian kita klik fix. Nah, kemudian resource name-nya ini bisa kita ganti ya. Atau cukup default seperti ini. Kita klik OK. Oke. Satu sudah berhasil. Jadi kita lakukan semula ini di bagian hardcode. Kemudian cara berikutnya juga bisa kita ubah lewat bagian form. Nah, jadi kalau kita cek hardcode di sini. Jadi bagian yang masih ada highlight text ya. Jadi highlight background-nya di sini. Kalau saya di sini menggunakan background warna putih. Bagian belakangnya masih ada warning ya. Atau masih ada kelihatan highlight-nya ini. Ini perlu kita resolve. Contoh di sini di bagian hitung ini kan kesalahannya adalah hardcode string. Jadi kalau kita membuat string di sini tidak memanggil isi dari XML yang ada di string.xml, maka itu disebut dengan hardcode. Jadi cara resolve-nya kita letakkan aja kursornya. Sampai muncul tanda balon atau lampu. Lampu warna orange ini. Kemudian kita pilih ekstrak string resource. Resource name-nya ini bisa kita ganti. Kemudian atau default seperti ini. Kemudian kita klik OK. Sudah hilang di sini. Highlight text-nya atau warning-nya. Kemudian kita lakukan semua ya. Di bagian yang masih ada tanda warning-nya. Kita ekstrak string resource. Kemudian di sini di bagian edit text juga ada missing autofill hints. Jadi kita bisa membuat hint. Jadi hintnya misalkan di sini. Tadi input tinggi ya. Jadi sudah kita buat di bagian string di situ ini. Ini begini. Ini begini 1 lagi. Kita buat di sini. Ini begini, isu on. Ini begini using autofill. saya ignore saja auto-filting jadi dalam membuat kode di android kita harus benar-benar menerapkan konsep yang namanya clean code jadi pada saat di running benar-benar sudah tidak ada warning di dalam ini kita balik lagi ke mode design sudah tidak ada warning di dalamnya saya akan mengubah di bagian ID jadi setiap komponen ini memiliki ID akan saya ubah semua ID-nya supaya mudah mudah kita sudah kita gunakan datanya jadi di bagian teksirian pertama saya bentuk ini teksirian kemudian di bagian isi arah saya bentuk dengan edit kemudian di bagian ganti-ganti ini dengan teksirian tinggi di teksirian tinggi kemudian di bagian isi tinggi saya ganti dengan update tinggi kemudian di bagian hitung ini ganti dengan pcr hitung kemudian di bagian di luas saya ganti dengan di luas sampai disini tampilannya masih clear saya tidak melakukan styling apa-apa jadi yang penting yang penting pada video ini adalah kita belajar tentang inputannya nah kemudian disini saya akan menambahkan pada button hitung ini saya balik lagi ke bagian kode saya akan menambah disini dengan satu method on click jadi buttonnya nanti pada saat on click maka akan menjalankan metode disini hitung disini masih jadi masih terlihat ada error ya jadi jadi error disini ditandai dengan garis atau jadi garis di bawah merah jadi masih ada merah-merah yang ini kemudian disini ada lampu warna merah disini kita klik saja kita akan create method show hitung atau view show hitung ini akan kita akan kita buat kodenya di dalam main activity jadi jadi disini sudah ter creating satu method hitung jadi pada saat nanti actionnya pada saat kita tekan tombol atau button hitung tadi maka akan menghitung luas segitiga supaya kita dapat menghitung luas segitiga maka kita harus mendaftarkan ID-ID yang ada di supaya bisa dikenali di dalam file view activity .exe kita dastarkan dulu ID-ID ada jadi disini kita menggunakan privat kemudian jenisnya ada text view kemudian nomornya ada alat jadi saya mau mendaftarkan atau membuat variable alat ini dia privat edit text privat edit text kemudian oke ma'at sorry tadi edit text ya yang dibagi mas karena inputan yang kita perlu untuk daftarkan disini adalah bagian jadi text jadi alat ada alat ada tinggi jadi bagian yang kita perlukan untuk peri tengahnya ada bagian alat ada bagian tinggi dan oke Nah, kemudian kita daftarkan ID yang ada di layout tadi. Di sini untuk alasnya, alas ini di whiteview by ID. Kemudian kita daftarkan di sini, add ID. Jadi untuk alas adalah edit alas. Ini dia untuk TNG. Ini whiteview by TNG. Ini dia buat jalan. Ini dia ini. Ini dia. Ini dia. selamat menikmati jadi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat perhitungan inputannya atau untuk tadi on clicknya sekarang kita pakai cara yang terutama lebih dahulu jadi kita akan mengambil isi daripada inputan alas kita disini string kemudian kita ambil isi stringnya adalah string untuk isi alas di sini get text kemudian isi tinggi isi tingginya kita ambil isi tinggi dot get text get text ring kemudian kita akan hitung kita akan hitung isi lilas kemudian kita salurkan kemudian kemudian kita akan tampilkan hit text oke akan juga kita rangi oke 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 proses install ke simulator berhasil kita akan lihat hasilnya di bagian simulator ini hasil kita akan coba kita see misalkan alasnya ada panjang 6 kemudian tingginya akan saya isi dengan tingginya 5 kemudian kita hitung hasilnya adalah ini berhasil Terima kasih.